Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatan wa Salaman ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la halla wa la quwata illa billah amma ba'd Para pemirsa belajar mengaji Alhamdulillah tidak bosan kita bertemu kembali dalam program yang kita cintai ini Yaitu program belajar mengaji Hari ini insyaallah saya akan melanjutkan pembahasan tentang makhorijul huruf Dimana sebelumnya sudah disampaikan sampai makhorijul huruf makhorij al-lisan Kita lanjutkan saat ini pembahasan makhorij al-syafatan Makhhorij al-syafatan itu adalah tempat keluarnya huruf yang terletak pada dua bibir kita Jadi keluarnya huruf ini melibatkan kedua bibir kita Apa saja yang berada di makhorij al-syafatan Yang pertama ada huruf fa Kemudian huruf mim Huruf ba Dan huruf waw Kita rinci kembali Huruf fa Yakni Posisinya berada Pada perut bibir bawah Dirapatkan dengan ujung gigi seri yang atas Kembali saya sebutkan Posisi huruf fa Yaitu perut bibir bawah Dirapatkan dengan ujung gigi seri yang atas Seperti apa praktiknya Huruf fa Yaitu Tidak melibatkan sepenuhnya dua bibir Tidak pa Melainkan fa Fa Perut bawah dengan gigi seri yang atas Nanti kita akan latih cara pengucapannya Berikutnya Kita ketahui Makhorij atau tempat keluar Dari huruf mim dan huruf ba Pemirsa belajar mengaji yang berbahagia Huruf mim dan huruf ba ini Keluar di antara kedua bibir Dalam keadaan tertutup Maka Penyebutan huruf mim dan huruf ba Diawali dengan kedua bibir kita yang merapat Nanti kita latih bagaimana Cara melafalkan Kedua huruf ini Kemudian Kita lanjutkan Pembahasan berikutnya Yang ini kita ketahui Makhorij atau tempat keluarnya Huruf waw Tempatnya adalah Di antara kedua bibir Dalam keadaan terbuka Jadi Huruf waw Tempatnya di antara Kedua bibir kita Dalam kondisi terbuka Ini huruf waw Maka Mari kita latih Bersama Keempat huruf Asyafatan ini Yang pertama Kita latih Huruf Fa Sambil kita juga melihat Posisi huruf Fa Perut bibir bagian bawah Dengan gigi seri yang atas Kita sebutkan bersama Yang saya contohkan Fa Fi Fuf Baf Fufan Fani Faf Naminal Mufnima Fi Fafan Fani Fa Begitu Cara menyebutkan Huruf Fa Huruf Fa Disebutkan dengan jelas Pada makhorijnya Fa Kita ikuti bersama Fa Baik Pemirsa di rumah Ini akan dirasa sangat mudah Ketika kita berulang-ulang Mencobanya Kemudian Fi Coba kita sebutkan ulang Fi Ya Dan saat doma Fu Kita sebutkan ulang Fu Saat sukun Bef Kita sebutkan ulang Bef Seperti itu Dirasa mudah menyebutkan huruf Fa Kalau kita Giat berlatih Sering terjadi kesalahan Saat menyebutkan huruf Fa Yang pertama Adalah Merapatkan Sempurna Kedua bibir kita Contoh Contoh Jadi bukan Pa Melainkan Fa Seperti itu Membacanya Bukan Pa Pi Pu Melainkan Fa Fi Fu Terasa hembusan nafasnya Kesalahan berikutnya yang terjadi Adalah Saat huruf Fa itu disukunkan Sama Tidak mengalir nafasnya Bef Seperti itu Bef Harusnya Bef Kita sebutkan pemirsa Bef Seperti itu Cara menyebutkan huruf Fa Berikutnya Kita latih penyebutan huruf Waw Mari kita sebutkan bersama Seperti itu Cara penyebutannya Dilembutkan Kemudian Dialirkan penyebutannya Terjadi Pengulangan Yang kita bisa lakukan Kita sebutkan bersama Lebih rinci Waw Kita ulangi Pemirsa Waw Kemudian Saat kasro Wii Coba diulangi pemirsa Wii Seperti itu Kemudian Wuu Sekali lagi Wuu Kemudian Bau Sekali lagi Bau Itu untuk huruf Waw Kita akan lanjutkan lagi Latihan pada Makhruj Asyafatan Dengan Dengan Pesan yang berikut ini Pemirsa Belajaran mengaji Yang berbahagia Mari kita lanjutkan Mari kita lanjutkan Latihan Asyafatan Berikutnya Tadi Sudah kita latih Huruf Waw Saya ingin menambahkan Kesalahan ketika Menyebutkan huruf Waw Yakni Kurang Merapat Bibirnya Waa Tapi Terbuka Waa Ataupun Terlalu Kuat Ketika Waw itu Sukun Contoh Bau Bau Terlalu menekan Padahal Saat Membaca huruf Waw Harusnya Lebih lembut Bau Bau Seperti itu Tidak boleh Terlalu menekan Bau Tapi Bau Waw Waw Seperti itu Kemudian Kita latih Kembali Pelafaran Makhurjul huruf kita Di Makhurj Asyafatan ini Yaitu Huruf Ba Kita ketahui Huruf Ba Itu Posisinya Terletak Pada Kedua Kedua bibir kita Merapatkan Kedua bibir kita Jadi Kita latih Bersama Setelah saya Contohkan Penyebutannya Ba Bi Bu Bab Bu Bamb Bani Bab Naminal Mub Nima B B B B B B B Begitu Saat Tumma Bu 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 Saat Sukun Bebe Seperti itu Penyebutannya Bebe Insyaallah Ketika Pemirsa Sahabat Pengaji Di rumah Sering menonton Program kita Ba Maka Maka Akan Dimudahkan Dalam Melafalkan Huruf-huruf Hijaya Dengan Mengikuti Latihan-latihan Yang Kita Lakukan Huruf Ba Sering terjadi Kesalahan Dalam Penyebutannya Yakni Saat Sukun Dalam Kondisi Sukun Ba Tidak Dipantulkan Dengan Kuat Contoh Beb Sekali lagi Ini contoh Yang Keliru Beb Yang Tepat Adalah Bebe Coba Pemirsa Ikuti Yang Tepat Bebe Seperti Itu Jadi Kita Pantulkan Dengan Cepat Dan Kuat Kemudian Kita Lanjutkan Latihan Makhraj Huruf Ash-Syafatain Bagian Huruf Mim Yang Letaknya Sama Dengan Huruf Ba Kita Sebutkan Yang Saya Nanti Akan Contohkan Seperti itu Contoh Latihan Huruf Mim Kita Rinci Kembali Huruf Mim Ini Ma Kita Sebutkan Pemirsa Ikuti Setelah Yang Saya Contohkan Ma Seperti itu Saat Kasro Mi Diulang Kembali Mi Saat Dumbah Mu Diulang Kembali Mu Kita Sebutkan Utuh Ma Mimu Kemudian Saat Sukun Bem Kembali Kita Ulang Bem Itu Cara Melatih Makhraj Huruf Mim Terjadi Kesalahan Saat Menyebutkan Huruf Mim Yang Pertama Terlalu Berlebihan Merapatkan Bibirnya Emma Seperti itu Sehingga Ada Awalan Emma Seperti itu Hati-hati Cara Penyebutannya Cukup Merapatkan Bibirnya Dengan Baik Ma Ma Kemudian Kesalahan Berikutnya Saat Kondisi Huruf Mim ini Sukun Cara Penyebutannya Kurang Dialirkan Sedikit Contoh Yang Keliru Adalah Bam Bam Terlalu Menekan Bam Itu yang Keliru Yang tepat Adalah Bam Bam Seperti itu Ma Mi Mu Bam Seperti itu Insyaallah Pemirsa Akan Mudah Melafalkan Huruf Fa Huruf Waw Huruf Mim Dan huruf Ba Beriringan Dengan latihan Kita Tadi Berikutnya Adalah Makhurijul huruf Al-Khoishum Pengertian Al-Khoishum Disini Adalah Makhurij huruf Yang terletak Di pangkal hidung Yaitu Semua Yang berbunyi Dengung Al-Khoishum Ini Ada Beberapa Bagian Yaitu Ada huruf Nun Saat Nun itu Sukun Kemudian Saat Huruf Nun itu Dalam Kondisi Yang Bertasjid Ataupun Dalam Kondisi Tanwin Karena Dalam Tanwin Ada Bunyi Nun Sukun An In Un Seperti itu Bunyi Nun Sukun Kemudian Al-Khoishum Al-Khoishum Juga Yaitu Terdapat Pada Huruf Mim Huruf Mim Disini Pada Posisi Mim Itu Disukun Dan Kemudian Pada Kondisi Mim Itu Bertasjid Maka Itu Masuk Kedalam Al-Khoishum Dan Juga Pada Saat Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Mim Dan Juga Bertemu Dengan Huruf Ba Ini Masuk Dalam Kategori Makhraj Al-Khoishum Maka Pemirsa Belajar Mengaji Di rumah Pembagian Al-Khoishum Ini Akan Kita Lebih Latih Lagi Dan Kita Jelaskan Lagi Setelah Yang Satu Ini Pemirsa Belajar Mengaji Yang Berbahagia Kembali Lagi Bersama Saya Kita Lanjutkan Penjelasan Tentang Makhraj Al-Khoishum Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Al-Khoishum Ini Meliputi Lobang Hidung Kita Kemudian Hurufnya Itu Terdiri Atas Huruf Nun Dan Mim Yang Identik Sekali Dengan Al-Khoishum Maka Huruf Nun Dan Mim Ini Selain Menempati Makhraj Yang Lain Nun Sendiri Memiliki Makhraj Al-Lisan Kemudian Mim Juga Memiliki Makhraj Ash-Shavatan Tapi Uniknya Kedua Huruf Ini Masuk Juga Kedalam Makhraj Al-Khoishum Maka Kita Contohkan Bersama Kita Latih Bersama Penyebutan Penyebutan Dari Makhraj Al-Khoishum Yang Tepat Dan Juga Benar Pertama Huruf Nun Ataupun Harokat Yang Bertanwin Ini Ini Juga Menjadi Kategori Makhraj Al-Khoishum Contoh Kitaban Ya Bunyi Nun Sukun Di dalam Tanwin Itu Sangat Jelas Terdengar Kitaban Pemirsa Pemirsa Bisa Ulang Kembali Apa Yang Saya Ucapkan Di rumah Kitaban Seperti Itu Ban Maka Bunyi Fathatainya Begitu Jelas Kemudian Ada Kasrata Ini Kitabin Kita Sebutkan Kembali Kitabin Sekali Lagi Kitabin Seperti Itu Cara Menyebutkan Tanwin Kemudian Saat Dom Hatain Kitabun Perhatikan Mimik Mulut Yang Saya Berikan Kitabun Kita Tau Huruf Nun Sukun Ketika Nun Itu Disukun Maka Posisi Mulut Kita En En Maka Ketika Dom Hatain Kembali Kepada Asal Bunyi Huruf Nusukun Kita Bun Bun Seperti Itu Kita Bun Kembalikan Ke Posisi Nusukun Kemudian Terjadi Kesalahan Ketika Menyebutkan Huruf Ataupun Harokat Tanwin Yaitu Cenderung Memantul Kita Ban Ada Pantulan Kita Bina Seperti Itu Kita Bun Itu Hati-hati Itu Yang Keliru Yang Tepat Adalah Kita Ban Kita Bin Kita Bun Sering Terjadi Kesalahan Saat Menebutkan Dom Tidak Kembali Ke Posisi Makhraj Huruf Nusukun Kita Bun Sehingga Penyebutannya Kurang Sempurna Kita Bun Masih Mencucu Pada Makhraj Dommah Baik Kemudian Kita Latih Lagi Masih Pada Makhraj Al-Khoyshum Berikutnya Adalah Kategori Makhraj Al-Khoyshum Yakni Nun Yang Bertas Did Maka Kita Contohkan Kita Sebutkan Bersama An-ni Seperti Itu Dibaca Dengungnya Yang Lama An-ni Bisa Ulang Pemirsa Di rumah An-ni Jangan Terburu-buru Ketika Menyebutkan Nun Yang Bertas Did An-ni Kemudian An-na An-na Terjadi Kesalahan Dalam Menyebutkan Huruf Nun Yang Bertas Did Yaitu Terlalu Cepat An-ni An-na Atau Terlalu Menyeret An-ni An-na Harusnya Ketika Huruf itu Bertasdid Tetap Langsung Ditekan Hanya Saja Pada Saat Di huruf Nun Tasdid Ini Menjadi Menahan An-ni An-ni An-na Kemudian berikutnya Adalah Huruf Nun Sukun Yang bertemu Huruf Ikhfa Hakiki Ataupun Idhom Bigunna Contoh Kemudian Saat Contoh Yang Idhom Bigunna Maka Penyebutan Dengungnya Harus Masuk Kedalam Hidung Kita Ketika Huruf Itu Tepat Disebutkan Pada Makhruz Al-Khyshum Kita Buktikan Dengan Cara Menutup Hidung Kita Contoh Di Latihan Huruf Mim Lama Mim Mim Kalau Huruf Kita Di Kalau Hidung Kita Dipencet Ditutup Maka Tidak Sempurna Penyebutan Huruf Tersebut Lam Sulit Menyebutkannya Mim Akan Sulit Menyebutkannya Pada Pada Nun Bertasdir Pun Sama Akan Sulit Menyebutkannya Maka Itu Sudah Tepat Makhruz Sesuai Dengan Makhruz Al-Khyshum Kemudian Latihan Berikutnya Adalah Ketika Mim Sukun Menghadapi Atau Bertemu Dengan Huruf Mim Itu Sendiri Contoh Contoh Fikulubihim Maradun Seperti itu Fikulubihim Maradun Ditahan Masukkan ke hidung kita Suaranya Contoh berikutnya adalah Saat Mim Sukun Bertemu Huruf Ba Ini Seringkali Terjadi Kesalahan Tidak Mendengungkan Membacanya Tati Kum Bak Sakun Terjadi Kesalahan Tidak Didengungkan Tati Kum Bak Sakun Hati-hati Ketika Mim Sukun Bertemu Ba Didengungkan Di dalam Al-Quran Hukum Mim Sukun Yang Didengungkan Hanya Bertemu Dengan Dua Huruf Saja Yakni Saat Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Mim Itu Sendiri Dan Mim Sukun Bertemu Huruf Ba Maka Didengungkan Tati Kum Bak Sakun Seperti Itu Cara Penyebutannya Maka Cara Melatih Agar Pelafalan Al-Qoyshum Kita Tepat Dengan Kita Melatih Huruf 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 Al-Qoyshum Masuk Ke Hidung Kita Tapi Hati-hati Ketika Huruf Lain Justru Masuk Ke Hidung Maka Itulah Yang Keliru Baik Pemirsa Alhamdulillah Kita Kita Sudah Selesai Pembahasan Makhorijul Huruf Dan Kita Telah Selesai Pada Makhorij Al-Qoyshum Semoga Pertemuan Kita Bermanfaat Dan Kita Berjumpa Lagi Di Episode Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax